Intro Banjir Bandang melanda Kabupaten Lebak, Banten pada Rabu 1 Januari 2020 sekira pukul setengah tujuh pagi. Banjir Bandang terjadi akibat sungai Ciberang yang berhulu di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Meluap. Akibat peristiwa tersebut, tujuh jembatan putus di kecamatan Sajira. Satu di antaranya merupakan jembatan utama penghubung tiga kecamatan. Ciamat Sajira, Rahmat, mengatakan terdapat enam jembatan gantung dan satu jembatan utama yang putus. Ia pun menyebutkan warga dari kecamatan Sajira, Uncang, dan Sobang tidak dapat melintas. Banjir Bandang juga menghanyutkan sejumlah rumah dan pondok pesantren di bantaran sungai. Selain itu, Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya, menyebut setidaknya ada tiga orang dilaporkan meninggal akibat banjir. Iti mengatakan pihaknya masih mengumpulkan data korban baik yang meninggal maupun hilang di lima kecamatan yang terdampak, yakni Cipanas, Lebak Gedong, Curug Bitung, Majah, dan Sajira. Itu juga sebut bencana banjir ini merupakan yang paling parah yang pernah terjadi di Kabupaten Lebak. Demikian informasi terbaru dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya!